Hai guys, welcome to my youtube channel Di video kali ini, aku udah bersama Fatin Syugyo Atau bisa dipanggil Kya kalo di game Karena dia streamer banget guys Dan sekarang Kya ini pengen Kita ada di konten deep talk namanya Deep talk Kita ngobrolin apa sih? Apa yang mau di deep talkin? Deep artinya apa? Dalam Talk artinya Ngobrol Ngobrolin dalam Ngobrolin dalam Kita ngobrolin ikan paus Bener, bener, bener Ikannya stop dong Kan paus Nah, sekarang kita ini Biasanya orang kalo deep talk ngomongin Hidup Percintaan Dan sekarang kita mau ngomongin tentang game ya Karena Fatin ini bisa deep talk kalo main game doang Hero yang lagi meta Ngobrol legend Jadi kalo kalian mau nonton Itu dia live streaming setiap hari Di jam 2 sampe jam 2 Hanya di Try and gaming Thank you Nah, disana dia banyak banget main game Kenapa sih tokoh banget main game? Kan lu udah tua nih Iya, iya Sebenernya gue Gue juga agak-agak gak ngeliat umur ya Karena umur main game gue itu Karena gue demen Jadi gue mainin terus guys Tapi Apa yang bikin lu Itu demen Sama game? Karena ketika gue main game Gue Menjadi Semakin happy Gue tuh gak perlu Iya, gue seneng ke Bali Cuman Gak harus-harus banget Gue keluar rumah Untuk mendapatkan kebahagiaan Gue introvert memang Gue menurut Gue cukup mengkategorikan diri gue introvert Karena Di saat gue sendiri Menurut gue Energi gue lebih penuh Oh berarti pas lagi sama gue Lo gak penuh-penuh banget ya? Terima kasih udah ngomongin video ini Thank you banget Udah gak live Udah subscribe Akhirnya terjawab sudah ya Gak perlu sampe deep deep banget Ternyata Tinggal gak Jatohnya bukan gue gak suka orang Bukan Jatohnya Hanya orang-orang terpilih Yang gue ngerasa Kayak nyaman bareng sama dia Mungkin temen-temen yang introvert Bisa relate juga kali Bener-bener Kayak lu tuh susah banget gak sih Nemuin temen yang cocok sama lu Dan kayaknya gue yang cocok banget gak sih Dia tuh kayak Ah kalau dia cowok udah gue kawin Dikawinin gucig lah Jadi lu tuh kayak cuman Ada berapa sih temen lu emangnya? Bisa dihitung Bisa Makanya tuh gue lagi banyak-banyak Gue tau sih Gue tau kayak Cuman satu orang udah di Australia Iya Dua Dua Di Bandung Di Bandung ada kan? Di Bandung Yang cewek itu Oh iya ada-ada Kurang dari 15 lah Kayaknya yang deket-deket banget Gue kalau nikahan Kayak nikahan rasa Nikah siri dia gue rasa Karena tamu gue dikit Dikit Orang bridesmaid lu katanya empat ya? Enggak sih Kayaknya banyak Soalnya utang kemarin Menjadi balik Iya Kalau mau ngomong nikah Lu gimana? Lu dulu lah Lu kan tau Tadi kan lu bilang Gue mau utang bridesmaid Berarti lu udah menyangka Kayak nanti gue bakalan bridesmaidnya Gue dia-dia-dia nih Gue ada pikiran Emang lu belum? Enggak Lu belum ada pikir Gak ada Bridesmaid Gak ada Soalnya Gembaran masa depan gue Belum ada Berarti lu udah segitunya ya? Iya Karena gue tuh suka Memimpikan hal-hal yang gemas-gemas Gemas-gemas Tapi yang mungkin kan pasti Kemungkinan mungkin Mungkin kalo Bareng dengan orang yang tepat Yang bisa menyanggupi Iya gak sih? Yang tepat menurut lu emang gak gimana sih? Tepat menurut gue itu Banyak ya Sebenernya gue Gue gak akan menafik bilang Aku mah yang penting baik Enggak-enggak Baik doang gak cukup Tapi? Baik Cocok Cocoknya cocok dimana aja? Cocok mungkin dari cara ngobrol Cocok di lu-nya? Cocok di gue-nya Orang tua? Lebih Gue nomor satu Baru abis itu orang tua bisa kita bicarakan ya Tapi kalo orang tua lu gak ganti? Iya iya nah Lu pernah gak orang tua lu tuh kayaknya Ngerasa Lu bawa laki ke rumah Emang bapak lu kayak Gue sih skip ya Gitu 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 Emang gue yang geser kanan Gitu Gitu Lu bagaimana menghadapi ya orang tua yang Duh gue nih ngeliat petanda mereka nih kurang suka ya Emang laki yang ngebawa gitu Nah gue gak juga itu pusing tuh tim Soalnya kan orang tua kan di atas segalanya Maksudnya Gue takut nanti omongan orang tua gue bener gitu Walaupun lu tau Ini orang kayaknya bisa membahagiakan gue Gitu Tapi pas orang tua gue gak suka Gue tuh mikir beribu-ribu kali Takutnya kalo gue jadi ini orang Terus hidup gue gak bahagia Dan gue bilang tuh kan udah gue bilangin Sebelum nikah Kan gue serba salah ya jadinya Masalahnya kayak gitu kan bukan perlombaan Kita bisa membuktikan kita berhasil bahagia atau enggak kan Orang tua Namanya juga pernikahan gak mungkin selamanya yang bahagia-bahagia terus kan Kan ada asam dan garam Iya asam dan garam Kita bertemu di belakang Gisa ya Ah family seratus Family seratus Eh tapi ya gue penasaran banget dah Apa? Lu tuh di Instagram lu gak pernah publish-publish cowok Kenapa? Karena emang gak ada Gak ada cowok Gak ada yang harus dipamiri Aku sendiri independen Jadi lebih ke gue gak ada hati yang dijaga Dan emang gak Belom ada laki gitu Dan gue tuh tipe yang Kalau bisa di umur yang sekarang Iya Ini kan tidak lagi Umur yang sekarang Mata gue ini kena aurora lu Hahaha Hahaha Iya Di umurnya sekarang gue berusaha untuk meminimalisir yang Ibaratnya kalau gue punya partner pun yang kayak ngeliatin banget Pengennya tuh nanti pas udah mau nikah banget Baru kayak Hai guys doain ya lancar-lancar gitu Oh pengennya Oh lo gimana? Lo kalau punya pacar Lo akan publish dia gak? Dari kayak Guys gue udah jadian nih gitu Publish? Publish? Gue publish terus Maunya gue publish Hahaha Lo serup ke kontennya itu Hahaha Gak gue kayaknya bakalan diskusi juga sih Oh dia gimana maunya Iya dia maunya kayak gimana nih Kalo nge-publish Hayu Kalo gak juga gak apa-apa Oh lo fleksibel lah ya Fleksibel lah Gue mah terserah cowoknya aja lah Oh oke Yang mendingan gue bahagia kan kita Iya iya Tapi lo ada target nikah gak? Dulu ada sekarang gak? Dulu berapa? Dulu gue 25 Biasa kayak bocah-bocah belasan tahun kayaknya kita pada Target ini pas SMA kayak mikirnya 25 tuh Kayak pas aja gitu Pertahan dari 5 tahun lagi 30 kan Bener-bener Tapi sekarang Udah jalan kan Berlalu Berlalu 7 gue Hahaha Hahaha Gimana Tapi lo pernah gak kacaran? Iya Tapi kayak Sama anak Game juga gitu Kan lo suka nge-game nih Hmm Game-nya kan game online Dimana game online itu ketemu banyak orang Banyak cowok Pernah gak lo kenalan sama cowok-cowok di game? Pernah gue pernah deket sama cowok dari game Terus lo pacaran Terus lo ngobrolnya dimana? Ngobrolnya Real life kah? Real life kah? Real life real Kita ketemu Oh my god Oh iyalah Ada tau ya gue Hahaha Oh my god Apa sih Apakah ketika lo ketemu Lo Fotobox untuk pertama kalinya? Oh my god Apa sih Kita gak ada yang tau Engga-engga Tapi kalo fotobox Ada Ya fotobox Satu kegiatan yang kita biasa lakukan Biasa yang kita lakukan Sama teman kita Fotobox Ya Emang lo gak pernah ya Lo kan juga main game Main Ya Main game Kenapa? Emang panggil Hahaha Lo tau Tapi lo pernah ketemu Temen dari Game lo ke dunia nyata gitu Pernah? Ini aurora siapa sih? Kemuka guamu Lo nih aurora Temen banget Ti Batuin geser ti Muka ku silau beti Masya Allah Nah Terus gini Hahaha Cupang kali muka gua Jadi Emang Kadang-kadang main game itu kan Hah? Kok begitu jawabannya Oh iya iya Jadi di game ini sebenernya ya Kita punya banyak temen gitu Jadi siapapun bisa bertemen Misalnya nih ya Kaya Fatin bisa ketemu sama orang Bandung Atau Misalnya ada orang Bandung ada orang Kan tinggal jawab pernah atau engga ya guys Ya pernah atau engga Temen game dari Iya pernah Oh iya pernah yaudah Iya pernah Terus kita fotobox juga Hahaha Juga Hahaha Engga Jadi Kita pengen fotobox Kalau temen-temen kita pasti pengen fotobox Terus kadang-kadang juga deket gitu ternyata Rumahnya Oh rumahnya deket Iya 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 Jadi kalau kalian bilang kayak game itu Gak bisa mempertemukan banyak orang itu salah Jadi kalau cowok-cowok kalian nih Main game Terus kayak lama banget Lebih mentingin gamenya daripada kalian Itu jangan-jangan ada orang Hati-hati Lagi dia incer di game itu Kalau kalian tipe-tipe yang cek HP nih Pacar-pacarnya kalian cek namanya Discord Hahaha Maaf ya laki-laki gue buka ya Hahaha Hahaha Maaf 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 Ah jadi kebongkar gara-gara apa sih Maaf 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 Tapi ngolong Gamers itu setia biasanya Ya Di rumah setia Setia Kan ada lagunya Aku memilih setia Inilah Bukan buat gamers Bukan buat gamers itu Oh bukan Itu buat siapa? Itu ya buat orang-orang terpilih Oh buat orang-orang Setia aja Kayak hidup orang Sebenarnya hidup orang beda-beda ya Iya Teka-teki ya Jalan hidupnya kan Iya kan Kita gak tau terus ketemu Jodoh dimana mungkin di game Karena banyak guys Kayak orang-orang game tuh banyak banget Dan dari semua kalangan gitu loh Jadi kita gak tau jodoh kita ada dimana Terus mungkin dari aplikasi Mungkin dari game Karena di game tuh banyak buat cowoknya juga Cewek-ceweknya juga banyak Dan banyak juga yang nikah dari game ya Iya Iya Ada gak lu temen atau gak Ada-ada Ada temen gue yang emang Suami istri dan dia ketemunya dari game itu Terus sampai sekarang dia masih main game itu? Sampai sekarang masih Ada-ada Discordnya juga Ada-ada Discordnya masih juga Tapi kalo lo bisa milih Kalo lo bisa milih Lo ketemu jodoh dimana Lo mau milih dimana Kayak Kayaknya nih Pak Gidel lo ketemu disini Di Tanah Suci sih Tanah Suci ya Karena kayak mungkin Dilancarkan oleh Allah Iya-iya Kayak Ih kok bisa ketemu sih gue Sama jodoh gue disini Gitu Walaupun mungkin Walaupun dari Tanah Suci Mungkin kan kayak Pasti tetap ada rintangannya ya? Iya bener-bener Eh ini ada apa sih? Auroranya kok gak kemuka gue tuh men Mungkin kayak rintangannya kita gak pernah tau dari lingkungan terdekat gitu kan? Misalnya dari Iya-iya Itu pokoknya Nah menurut gue nih ya Kalo lu sendiri Lu pengen jodoh lu itu dari mana? Lu tuh suka cowok yang kayak gimana sih Tin? Sebenernya lu ada kriteria khusus gak? Tadi gue bilang Baik Yang penting cocok Lu cuma ngomong cocok doang udah gitu Iya cocok kan banyak Cocok ngobrol Lu gak ada kriteria mukanya kayak gimana Fisiknya Oh sama fisik gue kalo boleh nitip ya Allah Lebih tinggi dari gue Gue pendek banget guys Gue maksudnya di bawah 150 Jadi gampang gak harusnya buat cowoknya kan sih? Segua Iya kan Kita kebanyakan Ya cowok pada rumahnya Di atas kita kan? Iya Soalnya Fatin mau bikin tren yang kata Wee ni 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 Wee ni ni Wee ni Wee ni big boy I want the big boy Wee ni go Ya gue pengennya kayak gitu Iya Kali-kali gitu Tau betah kalo cowoknya lebih pendek kan Gue yang nge-rego gini Gue yang nge-rego gini Jangan dong Jangan Udah berarti lebih tinggi aja Iya Kalo untuk segi mukanya gitu Lu lebih suka orang-orang oriental kah? Atau gak? Oh gue kayaknya gak ada spesifik gitu Bebas gitu Kulitnya juga bebas Biasanya kalo dia Di gue tuh kalo dia cocok Belum artian ngobrol nyabung apa segala macem Dan pinter biasanya Itu gue udah kayak Eh gitu Lu suka sama cowok pinter ya? Oh iya Kayaknya kita semua suka Pinter ngomong Pinter Kalo pinter ngomong tapi dia nanti selingkuh gimana? Gue kalo selingkuh Itu berarti emang bukan punya gue Bukan milik gue Oh Kayak gue sih kalo selingkuh Ya semoga amit-amit ya yang baik Semoga gue disadarkan oleh Tuhan Kayak Ya dia emang bukan buat lo Lo lebih Pantas dapetin yang lain Iya bener-bener Amit-amit sih Emang lo pernah diselingkuhin? Terus abis itu kan dari selingkuh Hah? Kalo ga dijawab ya Gak jawab iya atau enak Tidak ada Tidak ada Langsung dong Mengalihkan Langsung mengalihkan Jadi lu pengennya sama cowok pinter ya? Iya lah Lu berarti suka banget sama cowok-cowok yang anak-anak dari akademis kah pinternya? Atau ga anak-anak pinternya? Gue tuh suka orang yang penasaran Maksudnya penasaran dalam hidup in general gitu Kayak dia tuh Gue suka orang yang ga gampang menerima keadaan yang kayak gitu Misalnya kayak ada orang yang nyebrang di jalan Terus tapi dia nyebrang di jalan itu lari gitu Gue suka ketika misalnya orang itu kayak Kenapa ya dia lari? Oh iya iya Gue suka orang-orang yang mempertanyakan Hidup Kenapa ya Kayak menurut gue Enak aja buat dijadiin obrolan dan digali orangnya gitu Bener-bener Gue juga suka penasaran tuh kadang-kadang Iya kan? Kayak kan bisa ya ga lari ya? Iya Kenapa orang lari gitu? Dan lu penasaran ga sih kayak kucing? Kayak kenapa? Enggang tangannya tiba Gini Takut Udah malem Aku digadain sama santu-santu Tiba ada santu-santu Kenapa ga bisa liat obrolan lagi? Hahaha Kita tuh di umur orang 3 tahun udah dipanggil tante ya Lo mau jangan ngerasa lebih muda menengah gue main game mulu Gue ga terima banget Lo pernah ga sih kayak dat Lo males banget kalo dipanggil tante Iya kan acara syuting terus gue tau lu emang talent masih bocah-bocah ya Kakak lah Kakak lah Kenapa lu manggil gue tante? Ya ga, kita belum Aku masih kecil juga ya Iya, kita belum Sebel banget Anggap kita dede terus Tapi kita ga manggil dari kita dede Iya bener Hah? Kita udah gede maksudnya Hah? Iya, pokoknya gitu ya guys Nah, batin ini juga katanya juga kayak Orang-orang tuh kayak penasaran batin sama lu Engga sih Engga Hahaha Tiada yang penasaran sama ya gitu Ini kita bikin kayak gini nih Tidak Udah Udah Komensernya cuma nice ya Terus ya Hahaha Nah, gue pengen ngomongin ini nih Mau ngomongin pertemanan What? Pernah ga sih lu kayak nemuin temen yang kayak Ih, kayaknya gua udah ga bisa nih satu lingkungan sama dia gitu Pernah ga ada di lingkungan yang kayak Pernah, pernah Pernah, pernah 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 Padahal lu nombornya sama dia dulunya Oh iya pernah, pernah Gitu lu ada pada kuliah Semester awal-awal gitu Namanya juga kuliah kan Kebetulan kampus yang 27 itu Ga banyak anak-anak SMA gue kesitu gitu Jadi emang kayak Kasarannya mulai dari nol lagi Nah, terus abis itu ketemu orang-orang baru Tapi obrolannya itu kurang Apa ya Kayak Lo tau Lo kok tau kan ketika ketemu orang yang Kayak ga satu visi misi gitu Iya bener-bener Jadi dari semenjak itu Awal-awal masih gue coba paksain tuh Siapa tau kayak Oh mungkin ini soal waktu doang Satu geng Ibaratnya kayak satu geng Kayak pulang kampusnya itu bareng gitu kan Oh iya Sampai gue paksain, gue paksain terus Kok ya emang Setiap jalan sama mereka Rasanya gue tuh pengen cepet-cepet pulang doang Gak ada rasa yang kayak Ih Kadang kan kalo kita abis main dari Samad Mugina Kayak Eh lanjut lagi di mana ya Nah ini gak ada Nah akhirnya yaudah gue ngerasa ada satu visi misi Sampai akhirnya gue pecahnya itu Ada satu momen Satu dari mereka tuh nebeng sama gue pulang Nah di gue itu playlist Playlist lagu-lagu gue itu sangat wah Apa ya kayak Lagu-lagu yang gue suka tuh beneran gue suka banget gitu Terus ada satu dari mereka ngomong Ih lagu apaan nih aneh banget Terus gue langsung kayak Gue gak bisa temen-temen sama lu Gue gak bisa cuy Lu langsung mikir kayak Apa iya ya aneh Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, gak Gak, gak, gak Gue kalo udah selera lah Maksudnya gue tuh kurang suka berteman sama orang yang kayak gampang bilang Ih apaan sih aneh banget gitu Kayak gampang membenci dunia tuh gue kurang suka Iya, iya, iya Tanpa dia tuh tau dulu kayak tanpa dia menikmati Iya, iya, iya Jadi yaudah deh Kayak misalnya Lu pernah ke sih kayak lagi makan Terus kayak ditanya sama temen lu gitu Kayak, kok lu demen sih makan gituan? Padahal lu lagi makan enak gitu deh Hmm, kan gue lagi makan Masa lu bilang Ih, gue demen sih Gua jadi males makan kan Dan dia tuh nanyain bener-bener Ih apaan sih, jijik banget tau Kayak Iya Men Men Kayak gue tuh lagi makan banget nih Makanan yang lu gak suka gitu Tapi gue suka Cuman ketika lu bilang Lu gak enak, gue jadi males makan kan Tapi lu pernah gak di cut Lu Elunya di cut sama Menurut lu Lu pernah gak di cut sama orang yang Tadinya tuh gue sama dia Penganan banget gitu Tapi lu yang di cut Kayaknya sih gak pernah Gak pernah ya Tapi lu kan pernah berarti Iya Karena menurut gua Gimana ya Kayaknya Gua gak tau yang berkembang itu Gua atau gak dia Jadi tuh ketika lu berkembang Kayak Pasti circle lu tuh Lu gak mau sama dia Hmm Jadi lu pengen Mengembangkan diri lu ke Temen-temen yang Menurut lu Sama-sama lu Kayak se worth it itu juga Bukan se worth it sih Maksudnya Sevisi sama lu Misalnya kayak gua Gua tuh kayak Pas gua naik gini-gini Gua tuh ngedeketin Fatin Kenapa? Karena menurut gua Dia tuh temen yang Bisa gua ajak berkembang gitu loh Gak sih Maksud gua begini Hehehe Lo kechaik banget kayak Mi MC Lanjut 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 Kayak lu ketemu kayak Sohoa Kayak Ghea Ghea Gitu-gitu kayak Wah ini sih kata gua lingkungan yang bagus sih Ga toxic banget gitu Dan ga terlalu ngeliat gua tuh Kayaknya kita bikin ini yuk Kita bikin ini yuk Terus selesainnya gitu-gitu Kayak gua senang aja Punya temen Tapi tuh Ga bikin Boleh sih bikin konten Kayak gini kita kan kan bikin kontennya tapi kayak yaudah tulus aja gitu kayak temen-temen gua SMA gitu-gitu kan mereka nggak bakalan nyuruh-nyuruh gua bikin konten kan atau nggak apa kayak udah kita nginep kita apa gitu-gitu jadi kayak tapi diajak konten lu mau gitu terus kayak kita ngomongin kerjaan nyambung gitu kalau sama temen SMA gua kan gua nggak nyambung ya Tindya maksudnya dari segi pekerjaan aja iya dari segi pekerjaan juga nggak nyambung dari segi percintaan juga dia nggak tahu kayak dunia kita kayak gimana gitu-gitu buat kayak merasa dihakimi gitu loh oke gue kan cedih ya kalau dihakimi lu lagian sih jadi orang gini-gini gimana terusnya gua kan jadi gua jadi sedih sendiri ya misalnya kalau kayak lu kan lu udah tahu dunia gua gitu emang kita sesibuk itu gitu kayak misalnya gua cuek ya iya kayaknya gua cuek deh sama dia gini-gini udah sih apa namanya lu tuh lu kayak ngeliat tuh dari sisi sisi dua-duanya gitu loh nggak semua sisinya nah kalau mereka kan nggak ngeliat dari semua sisi ya karena mereka taunya kita kerjanya gampang aja iya itu sih salah satu miskonsepsi sama pekerjaan di dunia hiburan ya kita kan hahih hahihi padahal kita nggak tahu di belakang ya kita sangat menikmati dan bersyukur ya sama pekerjaan kita cuman kembali lagi setiap pekerjaan pasti ada struggle-nya ya kita nggak boleh tuh kayak lo mah enak artis nah itu sering banget sih sebenernya ya terus kayak misalnya gini eh lu kan artis lu harus ramah atau nggak harus apa iya kita tuh ramah guys kita tuh ramah kok kok kenapa kita nggak menurut kalian kita ramah nggak cuman kita tuh masa ya kita tiba-tiba orang nggak kenal gitu-gitu kita senyum-senyum mulu kan kayak orang gila ya enggak ada bapak-bapak lagi naik motor kita senyumin kalian juga pasti tegur sama orang asing juga pasti bongong dulu kan iya kan masa tiba-tiba bisa patin kan nggak mungkin gitu pasti kita harus mengenali kalian dulu kayak eh iya dulu juga nggak apa-apa gitu jadinya kan kitanya deg-degan juga guys kalau ketemu dulu sama orang asing terus tiba-tiba kita merangkulnya kayak wah gue yang deg-degan gitu selama lo bekerja lo kerja udah berapa lama sih gue udah jalan ini tahun ke-10 kayaknya udah 10 tahun dia bekerja lu punya ini nggak kayak gue sedih banget nih di dunia hiburan gitu-gitu kenapa sih gue ada di dunia dunia hiburan gitu enggak enggak sampai gue menyesali gue masuk ke dunia hiburan sih lebih ke arah paling di beberapa 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 apa ya kayak scene di dalam pengerjaan misalnya pengerjaan album gue gitu kan nggak semuanya berjalan dengan mulus tuh pasti ada beberapa nah paling gue sedihnya tuh seharian penuh gitu sih kayak satu kembali lagi kalau di gue kan kasusnya gue pengen emang selalu menunjukin yang happy-happy aja ya pastinya kita semua kan pasti kalau di dunia hiburan kayak ya menunjukinnya yang terbaik yang terbaik yang bagus gitu nah karena itu jadi kalau sedihnya atau apa ya paling bisa ya kita telan kita telan sendiri ataukah kita sama orang-orang terdekat kita kayak misalnya gue cerita sama lo cerita sama gue jadi beberapa momen tuh mungkin karena diekspektasikan orang dari dunia hiburan harusnya menghibur kita kayak harus jadi maleket terus yang sempurna gitu kayak misalnya sesimpel kayaknya nggak jarang deh yang dimana misalnya ada berita artis lagi makan atau apa dia nggak mau diajak foto dikit tiba-tiba dia sombong dimana-mana gitu orang lagi ngapain dikit sombong dimana-mana bukan yang kita menolak atau kita tidak mengetahui kalau ya memang kita public figure dan memiliki konsekuensi ini lebih ke arah gue berharap banget sih semua orang bisa saling memanusiakan manusia lainnya gitu disamping pekerjaan apapun itu gitu jadi ya dan lu juga emang nggak nunjukin proses lu gak sih iya jarang banget lu nunjukin kayak di sosmed tuh kayak lu lagi capek banget bikin album lagi apa-apa lu jarang buat update kayak gitu gak sih kayak yaudah tiba-tiba jadi aja album tiba-tiba jadi ini aja padahal kayak prosesnya lu panjang banget pasti ada pasti itu itu semua even anggaplah lo kan sempet tuh yang kayak bener-bener stand up comedy gitu even gue tuh orang awam guys ini awal-awalnya gue nggak tahu kalau itu tuh bener-bener bikin materinya tuh bisa sampai berhari-hari terus ada namanya sambat jadi kombut kombut gimana dia tuh harus nanya ke orang lain gitu jadi padahal kalo untuk orang awam kan kita ngeliatnya dia udah lucu terus naik ke panggung pasti bisa ngelucu dong enggak kan kayak gitu nah kembali lagi setiap dari ibarat apa ya artis pasti mereka punya jalan yang masing-masing proses di belakang ya mungkin gak semuanya bisa tahu kecuali kita mungkin ngalaminnya langsung gitu ya tapi lu pernah gak kan kalau stand up comedian pernah gak lucu gitu-gitu ya kalau lu pernah gak suara lu kayak serah atau enggak fales gitu nggak pernah nangis gue nangis gue banyak ada yang gue nangis ada yang gue ketawain yang biasanya off air sih on air juga ada aja kendala pernah gue kendala gue pernah satu event kebetulan yang bikin tuh fatinistik fans gue sendiri kebetulan yang bikin suara gue abis banget waktu itu gue lupa ada 2011 abis banget gue di waktu itu masih belum nyanyiin lagu gue 100% di satu performance masih suka cover gitu gue nangis lalu-lalu di lagu perahu kertas suara gue udah abis banget udah 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 kayak gitu sumpah gue nangis karena gue ngerasa kayak woi ini event yang bikin tuh ibaratnya orang-orang terdekat gue yang support gue tapi kok justru gue gak bisa berikan yang terbaik gitu ya pasti adalah terus suara terus fatinistiknya mereka ikutan nangis yaaah gue mau kalau situ gue ketawain suaranya jelek kayak gua kalau gitu jadi stand up comedian lu kan udah berarti tapi lebih kan itu kalau gue nyanyi anggaplah fals atau balik ya kalau lu pernah gak pas lu lagi perform stand up comedy nih terus menulut lu tuh menulut lu tuh menulut lu cu tapi pas lu orang ga ada terus orang malotop gitu iya gue kadang-kadang orang pada diem kan kata gue kok kayak gitu di kepala lu apa di detik itu juga terus kata gue apa gue seminar aja ya kok diem semua sih anjay ttm apa gue bagi-bagi buku aja kan seminar bagi-bagi buku ya ada gelar lu di belakang ya iya iya bener gue tuh udah capek banget kalau kayak gitu lu ngelakasinnya gimana? kalau gue kan masih bisa kasih penonton atau apa kalau lu? yaudah gue bilang aja ya agak lucu tapi abis itu dari jadi lucu tuh iya terus abis itu tiba-tiba gue kayak pak apa kabar pak? apa kabar? gue sampe-sapa penonton aja biar penontonnya tuh pada cair ke gue jadi ini tuh diptoknya sebenernya ga diptok tiptok banget ya karena dan kemana-mana juga sebenernya ini tuh kita pengen nanya ini spraynya, beli di mana beli lagi diskon gue tuh kan ini brand ya? gue mau nanya nih ya lu tuh kalo move on sama cowok tuh gampang atau engga? kayaknya biasa aja deh Maksudnya ga bisa dikategorikan gampang, tapi bukan yang susah banget sampe berhari-hari gitu Gue punya satu prinsip sih kalo lagi galang sama cowok Gue sehari atau seminggu itu gue boleh nangis, senangis-nangisnya kayak jelek Gue bisa ngata-ngatain cowok itu, pokoknya menyalahkan keadaan Tapi setelah itu gue kayak comeback stronger sih Biasanya udah, kayak kasarannya udah abis air mata Jadi gue udah balik lagi udah bisa happy-happy Oh iya ini suka ada di tiktok-tiktok nih Gue pernah denger katanya kalo cewek itu, kalo abis foto sama cowok, pasti tuh tujuh harinya tuh nangis mulu Oh gitu? Iya, nah cowoknya tuh engga, cowoknya tuh yang happy-happy Oh, kebalikannya ya? Iya, nah terus nanti pas udah satu bulan, nah cowoknya tuh yang minta comeback lagi Nah ceweknya tuh kayak, engga, lu siapa? Gue kenapa nangisin lu? Lu tuh jelek banget, gila Baru sadar kayak, gue ngapain sih sama si benar lu akhirnya gitu kan Iya, 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 iya Gue ga ada sih, ga ada yang kita balikin lagi, kok ada yang sol Kayaknya mereka pilihan yang tepat Maaf ya Udah, ini udah mau, wah udah lama juga nih, lu ada omoran apa gitu ga? Lu kan cewek independen nih maka Kita Apa woman ya kamu tuh? Iya mungkin kita bisa dikategorikan sama woman Apa woman tuh sebenernya kayak gimana sih kasih tau dong ke orang-orang Kayak kalo punya pasangan tuh kayak gimana maunya, kan apa woman bisa sendiri semuanya? Iya, kita kasarnya itu bisa sendiri tapi ini ibaratnya nih udah bahagia nih Kalo ditambah dengan laki-laki yang tepat atau partner yang tepat, kita makin bahagia Jadi bukan ya dengan keberadaan dia kita jadi yang ibaratnya apa ya Kebahagiaan kita tuh jadi berkurang gitu, atau kita jadi terbagi Tapi dia itu mempermudah kebahagiaan kita yang lain gitu Jadi bukan alpha woman itu ada untuk cowok di bawah gue, itu enggak, enggak, bukan, bukan Karena emang pada dasarnya juga kan kalo ibaratnya kodrat agama kan laki-laki akan jadi imam di keluarga kita ya Tapi bukan berarti jadi imam jadinya cewek itu tidak punya suara atau tidak punya andil, enggak Jadi ya kembali lagi, alpha woman juga pastinya akan menemukan laki-laki yang mengerti akan kebutuhan dari alpha woman itu Bener, jadi alpha woman sebenernya juga lemah guys, pengen dipupuknya Sebenernya pengen dipupuknya Aku mau keluar pembina cikoyeng Aku mau pake badu yang mana ya kira-kira Kamu lagi cantik pake itu, saya Nah itu alpha woman itu bisa Gak apa-apa Udah gitu aja, makasih banyak ya Makasih lah Ini kita ambil tag di jam 12 malem Saya emang pengen dip-talk banget Eh tapi kalo lo mengkategorikan diri lo, alpha woman gak sih? Bisa Bisa alpha woman, bisa gak Soalnya gue bisa sendiri juga sih Jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya Bye-bye 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 Thank you for watching guys, I love you Bye-bye